Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan semuanya sahabat-sahabatku wisata hati Saya Gita Triana Putri, biasa dipanggil Gita, umur saya 19 tahun Saya santri dari tahun kemarin, saya dapat satu tahun di sini, Alhamdulillah Dulu saya dapat wisata hati ini dari teman saya Terus saya cari wisata hati yang terdekat, ternyata di rumah yang ada Dan kebetulan di sini wisata hatinya ya bagus, asyikan temannya juga, pengasuhnya juga humble banget Dulu itu pertama saya paling ngafal Quran itu begini, pas lihat itu acara hubis televisi itu lho Mbak saya bilang gini, kamu enggak izin tak lihat itu, itu hafal, misalnya kamu enggak hafal gitu Isin-isin ya gitu katanya, kan kayak tertopok gitu tertampar Akhirnya ya enggak itu wis, jadi kayak termotivasi, tahun depan pokoknya harus hafal minimal satu jus gitu Jadi kan biasanya disetel itu di 30, dan kebetulan sekali di tahun depan Mbak saya tanya lagi gitu, tertawa juga Tadi pagi itu tahajud, tahajud dulu tuh tahajud perjamaah Karena dibiasakan dulu sebenarnya kan Sendiri-sendiri, dibiasakan dulu, akhirnya bersama-sama Imam-imamnya juga gantian Terus habis lanjut itu ya haji buat persiapan ziata Terus subuhnya ziata, ziata urutannya itu yang siap duluan, yang maju Tapi ini Mbak-Maknya kreatif banget gitu loh Kan biar enggak saling berlebut, karena sudah siap semua, makanya di acak-acak gitu, pakai kombilan Ia, itu tuh awalnya tuh kan biasa lah, satu minggu suntuk itu kan dengan Quran terus ayat tersirat terus, tersurat Ya tersurat, nah terus itu, Ustadz itu kan humble banget orangnya, humble banget beliau nya itu Terus ya enak gitu, tiap hari, tiap minggu itu bisa di itu, dekreasi ke luar itu Kadang ya kalau sebenarnya sekali, ke pantai Iya, matap banget tuh Kadang itu rezekinya tidak disangka-sangka ya, kadang bisa sebulan dua kali, sebulan satu Terus setahun juga kadang luar kota gitu Apal aku, apal sampai surat Mariam Alhamdulillah 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 Sabar Walaupun enggak tahu apa itu ayatnya, tapi Bisa tahu liriknya, misalnya Nah itu, nggak tahu itu ayatnya apa, tapi bisa tahu iramanya maksimal 2 tahun juga ingin melanjutkan kuliah, gak akan semua doakan apa ya itu 2 tahun itu kata ustad itu hafal selesai tutas itu rasanya beda-beda, yang pertama kayak menghafal metode siada, terus merocak, biasanya kan sebulan atau dua bulan itu sudah hafal tapi hafalnya penjajaran bingung merocaknya bagaimana ini banyak ditanggungannya terus ada yang santai menghafalnya, kalau gak mondok bisa jadi 1 tahun 1 jus, tapi leket tahun kalau mondok ya minimal kayak disinilah 1 bulan 1 jus nanti kalau sudah selesai di juskan, kalau sudah setengah 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 setengahkan ustad ya setor itu donaturnya ya Allah Masya Allah oh keren-keren banget donatur rutin itu keren 20 rutin 20 ribu setengah bulan itu Masya Allah banget bisa jadi penghafal Qur'an tanpa ngafalin Qur'an halanya ngalir terus terus kalau yang donatur itu kan apa ya sesuatu yang dihadiahkan Allah wow banget gitu loh kan kayak gak nyaka ada yang donasi Avanza tuh dijual buat buat hafiz ini buat jalan yang diceranya di jalan Allah terus apa ya tanah tanah juga dikasih dua tanah dikasih kayak gak kebiraan sama sekali gitu kalau pakai logikanya manusia itu gak nutut gitu loh gak bisa makanya ini keajaiban Allah sama keajaiban yang Qur'an keajaiban anak-anak tafiz mungkin sama doa-doanya terima kasih para donatur semoga kita tidak hanya berjumpa berteman di dunia melainkan di surganya amin